Ketua DPRD Kabupaten Kedus Jawa Tengah, Mahsan, mengecek kerusakan di ruas jalan Purwodadi di desa Tanjung Karang, Kecamatan Jati, pada selasa 6 Februari tahun 2024. Hal tersebut ia lakukan karena mulai banyaknya keluhan warga terkait kondisi jalan itu. Mahsan menyampaikan, setiap musim penghujan, jalan di kawasan Klenteng Hok Tibio itu memang selalu rusak. Di area tersebut juga sering tergenang air, sehingga lubang besar di jalan tersebut menjadi tidak terlihat dan berbahaya bagi pengguna jalan. Mahsan menambahkan, jalan tersebut merupakan jalan provinsi, sehingga pihaknya telah memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Kudus untuk berkoordinasi dengan Dinas Binamarga Provinsi Jawa Tengah. Dia berharap, ini bisa segera tertangani sehingga tidak selalu mengganggu aktivitas warga yang melintas. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.